Eps ke-72, di rumah Faith. Ceklek! Ayo, aku udah siap. Di pintu kamar yang terbuka sana Leta keluar dengan minidres sebatas lutut. Terlihat sangat anggun dan cantik dengan rambut yang dia bentuh seperti tutorial yang sempat ia lihat di HP. Ney! Seru Cakra menatap terkejut, kagum dan terpesona pastinya. Lo, lo ngapain? Ya mau ikut makan malam. Nggak peduli sama muka Cakra yang sudah pasti tak setuju, Leta melangkah lebih dulu. Velak tertawa kecil melihat wajah Cakra yang tak setuju. Dia mengikuti langkah anak dan menantunya yang sudah tarik-tarikan itu. Memisah keduanya dengan berada di tengah-tengan Leta dan Cakra. Kalian berdua ikut! Ngomongnya dengan tangan yang menarik Leta serta Cakra. Cakra! Teriak Leta menepis tangan Cakra yang akan menghapus lipstik di bibir. Pa! Cakra usil! Turunin di jalan aja! Teriak Leta kesal. Velak hanya tertawa kecil dengan sedikit menoleh. Di sana nanti ada Faith. Lo sengaja kan? Dandan sampai kayak gini biar dilihat sama dia? Tuduhnya. Leta mengerucutkan bibir. Ya masa gue ketemu sama keluarga mertua gak dandan? Pikiran elo aja buruk terus. Awas aja ya! Kalau sampai elo lirik-lirikan sama si Faith. Sampai rumah, habis lo! Ancam Cakra. Lo aja bisa kirim-kirim uang sesuka gitu ke Mesyal. Kenapa gue yang lirik doang gak boleh? Balas Leta. Gue sama Mesyal kan emang udah temenan sejak kecil. Dari dulu juga gue udah kayak gitu ke Mesyal. Cakra membelah diri. Dan seperti yang lo bilang. Gue sama Kak Faith udah temenan lama. Kita satu sekolahan dan dulu sering ngobrol bareng. Pernah jalan bareng juga. Jadi, apa salahnya kalau kita saling lirik? Balas Leta. Kedua bahu Cakra jadi melemah. Nih, itu kan dulu. Sekarang lo udah milik gue. Sama, Cakra. Lo sama Mesyal itu juga udah dulu. Apa bedanya gue sama Kak Faith? Velak dan Dimar saling lirik. Lalu sama-sama menahan senyum mendengarkan perdebatan dua manusia di kursi belakang. Kesal, Cakra memilih menjatuhkan punggung kesandaran sofa dan menatap ke laur kaca sana. Gak peduliin Mesyal? Itu sama seperti mengingkari janjinya ke nenek. Dia gak bisa. Mobil hitam milik Velak yang dikemudi Dimar memasuki halaman rumah besar keluarga Baksel. Rumah berlantai dua yang ukurannya begitu luas. Cakra langsung menggenggam tangan Leta begitu mereka turun dari mobil. Dia tidak akan membiarkan gadis miliknya ini dilirik oleh si saudara tiri. Versi Cakra. Bahah. Tiga orang ini melangkah bersebelahan, memasuki jalanan berlantai keramik batu yang di kiri kanan terdapat tanaman. Velak melirik Cakra, begitu juga Cakra yang meliriknya. Leta sendiri menatap ke kiri kanan, menikmati suasana halaman yang cukup menyenangkan. Di depan sana, pintu tinggi terbuka lebar, lalu seorang lelaki dengan kemeja warna putih tulang tersenyum menyambut kedatangan keluarganya. Sangat jelas tetapan mata itu tertuju ke arah Cakra yang ada di samping Velak. Kak! Sapa Velak saat sudah ada di depan Tian? Tian menyambut tangan Velak, menjabatnya dengan sedikit menarik. Lalu memeluk adik satu-satunya itu. Dia! Tian menatap ke arah Cakra setelah pelukannya terlepas. Saya Cakra, anak angkatnya, Papa Velak. Cakra memperkenalkan diri sembari mengulurkan tangan. Velak menunduk menyembunyikan bibir yang rasanya ingin tertawa. Ekspresi Cakra tuh mirip seperti orang yang mau balas dendam. Jadi sengaja mengucapkan kata terakhir dengan penuh penekaan. Berharap Tian sakit hati mendengarnya. Padahal, dia lagi mempermalukan diri sendiri di depan Velak. Tian terlihat bingung dengan kedua mata yang menatap penuh pertanyaan. Lalu menatap Velak yang memilih membuang muka. Ein anak angkat? Tanyanya ingin memastikan. Santai banget Cakra mengangguk. Vel! Seru Tian meminta penjelasan pada adiknya. Kita bahas di dalam saja, Kak. Ajak Velak. Masih dengan kebingungan, Tian mengangguk. Ya sudah, ayo masuk. Cakra melirik Velak sebelum mengikuti langkah kaki Tian. Lalu melirik ke arah Leta yang mengeratkan genggaman dengan tatapan penuh arti padanya. Dia tersenyum tipis. Ingin menunjukkan jika dirinya sungguh tak apa-apa. Vel! Sapa wanita cantik yang rambutnya coklat. Melihat ada seseorang yang datang bareng Velak, dia jadi melangkah mendekat. Ena menjabat tangan Velak, cipika-cipiki seperti biasanya dan beralih menjabat tangan Cakra. Ena menarik tangan saat tahu jika yang ada di sebelah Cakra adalah Leta. Gadis yang dulu sudah pernah ia temui, dan pertemuan mereka ada di panti asuhan. Bahkan dengan gamblang Veyt mengatakan jika tertarik dengan Leta. Tante? Sapa Leta menganggukan kepala dengan senyum canggung. Tadi tangannya sudah sempat terangkat untuk menjabat tangan Ena, hanya saja. Ena tak mau. Vel, kok kamu bisa bawa dia juga? Tanya Ena, menatap Velak, meminta penjelasan. Di tangga sana, Veyt menghentikan langkah saat melihat ada Leta dan Cakra di dalam rumahnya. Hanya beberapa detik saja, karena setelahnya dia melangkah cepat dan seperti orang yang menemukan pacarnya yang lagi selingkuh. Om! Seru Veyt dengan wajah yang terlihat sangat terkejut. Bahkan wajah putihnya sampai terlihat merah dengan bibir yang bingung mau ngomong apa. Veyt, kamu kenapa? Tanya maminya, memerhatikan ekspresi wajah Veyt. Veyt meneguk ludah, kepala mendadak blank, gak bisa ngomong. Yang kemarin dibantu Kak Veyt. Ini, tante. Leta yang menjawabnya. Dia anakku, Kak, dan gadis di sebelah Cakra ini. Tentu saja kamu sudah mengenalnya. Tutur Velak santai, seperti tak peduli dengan Veyt yang terlihat tabung gas yang mau meledak. Velak menepuk bahu Veyt. Kamu ngobrol dulu sama Cakra dan Leta. Om mau bicara sama papi dan mamimu dulu. Velak memberi isyarat pada Ena untuk mengikuti langkahnya. Lalu kedua orang dewasa itu melangkah meninggalkan ruang tengah. Veyt menggelengkan kepala. Dia sampai memukuli kepalanya untuk membuat rasa panas di kepala itu menghilang. Ini benar-benar ada di luar kepala. Tidak pernah menyangka akan bertemu dengan rivalnya di dalam rumah sendiri. Rumah lo gede banget ya? Ucap Cakra, memerhatikan setiap sudut rumah. Veyt memijat pelipis. Lat, lo kok bisa kesini? Kok bisa bareng sama dia? Veyt menunjuk Cakra yang tentu saja tetap ada di sebelah Leta. Ya wajarlah. Gue ini anak angkatnya Vel Papa Velak. Papa gue ajak gue kesini. Makanya gue ikut. Cakra yang menjawab. Lalu mengangkat tangannya yang menggenggam tangan Leta. Dan dia ini bini. Pacar! Cepat Leta menyahut. Membuat kalimat Cakra jadi terpotong. Ney! Seru Cakra dan kelihatan mau protes. Leta melirik. Lalu memelototi Cakra. Bukan. Bukannya gak mau akui. Tapi dia masih mikirin sekolahnya. Iya. Si Cakra emang udah mau lulus. Tapi dia masih kelas sebelas lo. Masih satu tahun lagi di SMA. Faith kembali menggelengkan kepala dengan dada yang terlihat naik turun. Dia ini benar-benar menahan amarah. Bukannya kalian ini saudara angkat? Dan, dan orang tua kalian kan? Aish, gue lupa namanya. Kok sekarang bisa jadi anak angkatnya Om Velak? Cakra menatap Faith serius. Gue juga bisa jadi saudara tiri lo. Kalau lo mau. Cii! Faith berpura meludah ke samping. Gasudi! Anjir! Leta menghela nafasnya. Kak! Panggilnya yang membuat Faith jadi menatap padanya. Tapi kayaknya mulai sekarang harus biasain anggap Cakra saudara deh. Kedua bau Faith sampai melemah dengan nafas dia yang menghembus panjang. Lat! Lo liat tawuran yang parah sampai gerbang sekolahan kita jebol? Tanggungan Faith menuding ke Cakra. Dia ini pelakunya. Bahkan gue sampai gak bisa masuk sekolah beberapa hari. Itulah dia! Leta mengerjap. Udah bersiap belain Cakra. Tapi masih ingat sama cat yang dari mesal tadi. Yaudah kalau gitu gak usah damai. Damainya sama gue aja. Reflek Cakra jadi menarik tangan Leta. Menatap istrinya dengan tatapan tak suka. Sejak kapan lo jadi centil begini? Leta balas menatap Cakra dengan santai. Berusaha menghilangkan emosi tentang mesal. Kan udah gue bilang. Gue sama kak Faith udah dekat dari dulu. Cakra. Sama kan? Ke elo sama mesal. Kata elo dari dulu udah dekat sama mesal kan? Nei! Pakik Cakra dengan bibir yang terbuka. Dia terlihat bingung mau balasnya gimana. Esh! Cakra melepaskan genggamannya dan menjambak rambut untuk melampiaskan kekesalan. Faith jadi tertawa kecil melihat pasangan di depannya sedang bertengkar. Wat? Lo masih suka lihat bunga mekar sore? Leta beralih menatap Faith dengan anggukan. Di taman samping rumah ada. Warnanya juga ada macam-macam. Lihat yuk! Ajaknya. Berani lo bawa cewek gue? Gue gelut lo di sini! Ancam Cakra menuding Faith dengan wajah galaknya. Eps ke-73. Bingung. Fel? Kenapa kamu bisa membawa gadis panti asuhan itu ke rumah kita? Tanya Ena dengan raut wajah tak senang. Felak mendudukan pantat di kursi, tak jauh dari Tian yang sudah berada di teras samping lebih dulu. Ena ikut duduk di kursi, tentu saja memilih yang masih kosong. Tatapannya tak beralih ke Felak, meminta penjelasan tentang kedatangan Leta. Kenapa sih, kak? Dia cantik, kan? Bukannya menjawab, justru Felak malah meminta pendapat. Ana mencibirkan bibir. Ya, dia memang cantik. Tapi kakak gak suka karena dia tidak berada di satu level dengan kita. Felak tertawa kecil mendengar kalimat Ena. Dari dulu aku tak pernah memandang status. Asal dia baik dan tidak merugikanku, aku juga akan baik padanya. Tian mengingsut duduknya, menatap Felak dengan wajah bingung. Fel, bukannya anak lelaki yang tadi itu adalah anak yang kamu bicarakan di telpon, kan? Felak mengangguk, membenarkan. Kenapa dia menyebut dirinya sebagai anak angkat? Kamu belum memberitahu soal ini padanya? Tanya Tian. Kening Ena sudah berlipat. Dia jadi bingung menyema kalimat per kalimat yang diucapkan suaminya. Kalian lagi ngomongin apa sih? En, kamu tadi kenalan sama anak lelaki yang datang sama Felak? Tanya Tian yang mendapatkan anggukan dari istrinya. Dia itu anak kandungnya Felak, saudara sepupunya Faith. Kedua mata Ena melebar dengan mulut yang terbuka. Pasti saja dia terkejut. Dia paham adik iparnya ini sudah lama menjomblo. Kenapa bisa tiba-tiba mempunyai anak kandung? Mana anaknya seusia dengan anak pertamanya? Ena menatap Felak dengan satu sudut bibir yang terangkat. Sungguh dia tak percaya. Aku tahu kamu ini pintar, Fel. Tapi ngarang ceritanya gak usah sampai seperti ini juga, kan? Felak tersenyum lebar. Ada benar bahagia di wajah tampannya. Dia namanya Cakrawalah. Dia memang anak kandungku, kak. Aku Felak menatap kedua kakaknya dengan bergantian. Felak membuka jaket, mengeluarkan lipatan kertas dari dalam jaket itu. Aku melakukan tes dine dan... Ya, kita berdua cocok. Tian meraih kertas putih yang ada di tangan Felak, membukanya dan membaca rentetan kalimat dan angka yang tertulis di sana. Tak lama kertas itu direbut Ena. Fel! Seru Tian, tatapannya haru dan tentu saja bahagia. Kenapa kamu gak kasih bukti ini ke dia? Felak benar-benar tertawa kecil mengingat kejadian sebelum dia sampai rumah utama ini. Kepalanya menggeleng setelah beberapa saat. Dia terlalu trauma dengan yang namanya orang tua. Kak, aku sudah sering mengakui jika aku ini memang adalah papa kandungnya, tapi Cakra selalu tak memercayai. Dia dengan pemikirannya sendiri dan dia menganggap kalau kak Tian adalah ayah kandungnya. Hah? Teriak Ena dan Tian bersamaan, terkejut pastinya. Aku? Tian menunjuk dirinya sendiri. Kok bisa? Kok bisa anakmu berpikir begitu? Tanya Ena yang tentu saja jadi nambah bingung. Felak jadi tertawa lagi. Ya, anakku memang selucu itu. Hah? Tian menggelengkan kepala, begitu juga dengan... dengan Ena yang menekan kening. Lalu mereka berdua kembali diam mendengarkan kalimat per kalimat yang Velah jelaskan. Di ruang tengah sana Cakra menatap galak penuh ancaman pada Faith. Faith yang emang dari dulu sudah menyukai Letha, tetap biasa saja. Nggak takut karena di sini ada Letha juga. Nyadar diri bisa enggak sih? Cakra menarik tangan Letha, menggenggamnya lalu mencium punggung tangan itu dengan sengaja. Pengen nunjukin ke Faith. Dia ini milik gue, jadi cowok jangan gatel. Letha menahan senyum melihat suaminya tersenggut begini. Sengaja juga dia menarik tangan dari genggaman Cakra dan itu langsung membuat Cakra menatap tak terima padanya. Faith membuang muka dengan sunggingan senyum. Ney! Seru Cakra saat melihat Letha yang melangkah keluar dari rumah besar ini. Eh, lo mau apa, han? Dia menarik bahu Faith karena cowok itu mengikuti langkah kaki Letha. Kasar Faith menepis tangan Cakra. Ini rumah gue, anjing! Serah gue mau ngapain! Mending lo balik aja, sono! Usirnya dan kembali melanjutkan langkah, mengejar Letha. Letha yang sudah ada di ambang pintu sedikit menoleh. Syukurin! Makanya jangan sesukanya bagi-bagi sama teman lama. Dipikir gue gak bisa. Apa? Monolognya yang hanya bisa ia dengar sendiri. Gak peduli perdibatan Cakra dan Faith, Letha benar-benar melangkah keluar dari rumah utama itu. Letha berjalan ke samping rumah karena kata Faith tadi bunganya ada di alaman samping. Kan? Jadi Dhafita mengaku kalau dia tidak menggugurkan kehamilannya? Suara seorang wanita membuat langkah kaki Letha berhenti. Dia mepet ke dinding. Dia di sana untuk mendengarkan kalimat lanjutan. Iya, dia malam itu mengakuinya. Aku merasa beruntung karena aku tidak datang terlambat. Dan aku sangat berterima kasih sama Faith. Jika saja dia tidak menunurkan darah untuk Cakra, aku akan menyesal seumur hidup karena telah mencelakai darah dagingku sendiri. Kedua alis Letha mengerut, menyatu dengan wajah yang terkejut luar biasa. Letha berlari saat di teras depan sana muncul Faith yang tarik-tarikan tangan sama Cakra. Dia menarik lengan Cakra dan Faith. Ses! Seru Letha dengan bibir yang mengerucut. Kedua cowok itu terdiam, sama-sama menatap wajah Letha yang menginterupsi. Menurut saja saat ditarik Letha dengan langkah yang mengendap, mirip mau maling. Jadi Faith dan Cakra saudara sepupu? Ini suara Ena. Jelaskan, Mi, kita sudah melihat tes DNA itu. Cakra Wala dan Velak 99% cocok. Itu berarti Velak memang ayah biologisnya. Apalagi Velak menerima tes itu langsung dari Seto. Apa yang perlu diragukan? Ini Tian yang bicara. Letha jadi menoleh ke Cakra yang wajahnya terlihat menegang. Begitu juga Faith yang jadi menatap ke Cakra. Makin merasa tak percaya dan seperti berada di alam mimpi. Davita tahu kalau anak yang dia buang dulu itu adalah Cakra? Tanya Ena. Tak langsung ada jawaban. Para orang tua itu terdiam untuk beberapa saat. Dia sudah sibuk dengan keluarganya sendiri. Kurasa sama sekali tak mengingat Cakra. Velak yang berucap. Tangan Cakra mengepal arah dengan jangkun yang naik turun. Davita? Gumamnya lirih. CKK? Wanita gila. Bisa-bisanya membuang anak sendiri dan masuk ke kandang singa hanya demi uang? Kali ini Tian terdengar terkekeh. Itu juga bukan kemauannya. Kan, Pi, bahkan aku dengar. Dia tidak bahagia di keluarga itu. Mami Ana menyahuti. Menjadi istri kedua, dimanapun itu akan terlihat menjadi wanita perusak rumah tangga orang. Ya, padahal dia dijual oleh keluarganya. Tian menimpali. Kamu tidak berpikir untuk merebut Davita dari Goji, Vel? Untuk apa aku melakukan itu, Kak? Suara Velak yang terdengar sangat malas. Lo, kamu sudah bisa berkumpul dengan anak kandungmu. Apa kamu tak berpikir untuk mempertemukan Cakra dengan ibu kandungnya juga? Usul Tian. Tak bisa jika hanya berdiam begini, Cakra melepaskan genggaman tangan Leta di pergilangan tangannya. Dia melangkah pergi dari sana dengan keadaan hati yang terasa penuh dengan emosi. Leta langsung berlari, mengejar Cakra yang sudah menuruni tangga kecil. Cakra? Panggil Leta diselah berlari. Dia berusaha mensejajari langkah kaki Cakra. Cakra? Lo mau kemana? Tak ada respon, Cakra terus berjalan untuk keluar dari gerbang rumah besar ini. Di teras depan sana, Faith menatap punggung dua orang yang sekarang keluar dari gerbang rumahnya. Sungguh, malam ini dia dipenuhi dengan banyak kejutan. Cakra? Seru Leta memeluk Cakra dari belakang dengan erat. Dia menangis di punggung Cakra. Cakra, gue tahu perasaan elo. Cakra menarik nafas dalam. Dia memejamkan mata diam berdiri di pinggir jalan dengan dada yang debarnya tak karuan. Mendengar obrolan tadi, dia merasa hidupnya terlalu. Embundet, menit berlalu Cakra menunduk menatap kedua tangan Leta yang ada di perutnya. Nei, lo akan aman tinggal sama Vilag? Dia menarik tangan Leta, melepaskannya dari dirinya. Berbalik, menatap wajah Leta yang basah karena menangis. Biarin gue pergi bentar. Gue perlu nenangin diri. Leta menggelengkan kepala. Gue gak mau jauh dari elo. Cakra memegang wajah Leta, mengusap air mata yang mengalir di pipi putih itu. Gue butuh waktu buat nerima semuanya. Nei. Leta meraih tangan Cakra yang berada di pipi, menggenggamnya. Gue gak mau jauh dari elo. Cakra. Gue jemput kalau gue udah bisa nentuin pilihan. Gue bener-bener butuh tenang. Nei. Dia mendesah kasar, mengusap wajah yang kelihatan kacau banget. Leta berhambur memeluk Cakra. Lo dari dulu terlahir jadi kuat, Cakra. Plais, jangan bunuh diri. Mendengar itu kening Cakra jadi berlipat, tangan yang hampir mendarat di punggung Leta itu urung. Kok lo bisa mirip gue mau bunuh diri sih? Leta menarik diri, menengadah untuk menatap Cakra. Ya, ya, biasanya. Cakra langsung menjita kening Leta. Kesenengan kalau jadi janda. Leta jadi mengerucutkan bibir sembari mengusap kening bekas jitakan jari Cakra. Gue gak bakalan jadiin lo janda. Jangan mimpi. Dia membingkai wajah Leta, memiringkan kepala dan mengecup bibir Leta yang mengerucut itu. Tetap tinggal sama Velag. Gue pergi dulu. Eps ke-74. Leta mulai paham. Ayo masuk, kita mulai makan. Keburu malam banget. Ajak Velag begitu muncul di ambang pintu. Loh, Cakra kemana? Tanya Papa Velag, menatap Feid dan Leta yang berdiri di teras depan. Feid menoleh, melirik Leta yang menatap ke lain arah. Dia tak mengatakan apa-apa, memilih berlalu masuk ke dalam rumah. Velag melangkah mendekati Leta, lalu celikukan ke kiri kanan mencari keberadaan anak gantengnya. Let, ada apa? Tanya Velag pelan. Leta menggelengkan kepala, dia menengadah. Senyum terpaksa terbit di bibir manisnya. Um, kita pulang aja. Pa, perutku agak kurang nyaman rasanya. Dia berakting memegangi sisi perut. Velang menatap ke arah dalam sana, lalu mengangguk. Papa pamitan dulu sama keluarga Papa. Leta mengangguk, mengikuti langkah kaki Velag kembali masuk ke dalam rumah. Velag dan Leta benar-benar kembali pulang dengan beberapa kotak makanan yang sempat disiapkan oleh Anna. Di dalam mobil, Velag melirik menantunya beberapa kali. Memerhatikan Leta yang diam terlihat sedih dengan jari-jari yang memainkan jari lainnya. Di sini ada Dimar, jadi dia memilih diam tak bertanya walau sebenarnya ingin sekali bertanya. Velag mengambil ponsel, mengusapnya dan mencari kontak cakra. Menekan gambar telpon di pojok atas lalu menempelkannya di kuping. Cukup lama, panggilannya terhubung tetapi tidak mendapatkan respon. Velag mendesah, mulai menulis beberapa kata di layar tipisnya. Kamu kemana? Sancakrawala. Velag menatap cat yang sudah centang dua abu-abu. Di layar atas sana sepi, sepertinya cakra sedang tidak memegang ponsel. Akhirnya dia memilih diam saja dan kembali melirik Leta yang menatap keluar kaca. Klunting! Velag menatap layar ponselnya, sempat berharap kalau ada cat balasan dari cakra, tetapi ternyata cat yang baru saja masuk itu berasal dari nomor dengan nama kontak Alin. Om! Jari jemari Velag menekan beberapa huruf. Ia, baby San Aileen. Emoji tersenyum tipis. Kening Velag jadi berlipat. Ngirim emoji doang, mana dia paham. Tak membalas, Velag memilih menyimpan ponsel di saku jaket. Lalu kembali dia menatap ke kaca sampai mobil berhenti di pelataran rumah tinggalnya. Let! Panggilnya mengejar langkah kaki Leta yang sudah masuk ke dalam rumah lebih dulu. Cakra pergi kemana? Papa udah telepon dia, tapi gak diangkat. Leta menengadah dengan wajah tertekuknya. Dia menatap papa mertuanya lekat. Pa! Serunya dengan bibir bergetar. Velag tak mengatakan apa-apa, hanya melebarkan mata, menaikkan kedua alis menunggu kata yang akan keluar dari bibir Leta. Bener, yang papa obrolin di rumah kak Faye tadi itu. Itu bener, pak! Tanya Leta yang juga sama perkejutnya seperti cakra. Kedua tangan Velag yang mencengkram kedua lengan Leta melemah. Kalian, dengar semuanya? Tanya Velag, ragu. Pelan Leta mengganggukan kepala. Papa beneran papa kandungnya cakra? Tanya Leta, karena belum mendapatkan jawaban pasti. Velag meneguk Luda lebih dulu. Papa sudah mengatakan itu ke kalian, berulang kali, kan? Jadi bener, anak papa yang dibuang itu memang cakra? Seakan belum percaya, Leta kembali menginginkan jawaban. Velag menganggukan kepala. Ya, dia cakra? Wajah terkejut Leta semakin terlihat nyata. Gadis itu sampai menutup mulutnya yang menganga. Ada debar di dalam dada sana yang benar-benar tak baik-baik saja. Bisa bayangkan, kan, seperti apa terkejutnya cakra menerima kenyataan yang seperti sekarang ini? Velag bukan orang baru bagi cakra. Mereka sudah lama mengenal dalam dunia yang gelap. Cakra menjadi tangan kanannya, pesuruhnya yang kerap sekali hampir kehilangan nyawa. Dan ternyata, Velag adalah papa kandung. Leta menunduk mendudukan pantar di sofa ruang tengah dengan keadaan yang masih terkejut. Jadi cakra pergi setelah mendengar tentang semua ini? Sekarang gantian Velag yang bertanya. Leta mengangguk tanpa menatap Velag. Andai dia menjadi cakra, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Menghilang untuk beberapa saat agar keadaan hati dan pikiran membaik sebelum salah mengambil keputusan karena emosi. Cakra pengen sendiri dulu, pak. Kalimat Leta menghentikan langkah kaki Velag yang hampir keluar rumah. Dia mendengus kasar, menyugar rambut merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Velag takut kalau cakra menolaknya. Velag takut jika cakra memilih pergi meninggalkannya karena rasa traumanya terhadap orang tua. Pa? Panggil Leta, menatap Velag yang masih terpaku di ambang batas antara ruang tengah dan ruang tamu. Mama kandung cakra namanya Dhafita? Tanya Leta setelah beberapa saat saling diam. Velag sedikit menoleh, pelan kepalanya mengangguk, membenarkan. Leta langsung memegangi kepala yang jadi berdenyut. Dia merasa seperti salah masuk kandang. Rumit banget, kan? Bukankah mama sambungnya Raiden itu Dhafita? Maksudnya Dhafita mama sambungnya Raiden, kan? Karena Dhafita yang itu istrinya Goji, sama seperti yang dia simak di obrolan papa mertua dan keluarganya tadi. Lalu, papa Velag pacaran sama Aileen? Beneran? Pa? Papa Dhafita itu mama sambung. Derti. Derti. Bentar, Leta. Setelah Velag, merogoh ponsel dan menatap layarnya yang berkedip. Velag menempelkan ponsel itu ke kuping. Halo? Bai? Om, um, bisa jembut aku? Aku? Pinta Aileen di seberang telpon sana. Kamu di mana? Tanya Velag. Di dekat pom bensin. Taksi yang bawa aku macet, jadi aku masuk ke kafe. Oke, aku ke sana. Velag menutup telpon setelah menyanggupinya. Dia menatap Leta yang sejak tadi memerhatikan. Let, papa pergi sebentar ya. Pamitnya. Belum menjawab, tapi Velag sudah melangkah keluar meninggalkan Leta yang jadi bengong sendirian. Leta menjatuhkan punggung kesandaran sofa. Dia memejamkan mata merakan denyut di kepala. Mulai menebak-nebak yang selama ini dia ketahui. Kalau bener Dhafita yang dimaksud papa itu mamanya Raiden, berarti pacar papa itu anak sambungnya mamanya Chakra, kan? Pertanyaan ini yang terasa memenuhi kepalanya. Leta mengambil ponsel, mengusap layarnya dan mencari nomor seseorang. Tangannya menekan beberapa huruf di sana. Ray, boleh gue nanya sesuatu? Ajaibnya cat yang Leta kirim itu langsung centang dua biru, dan tak lama ponselnya berdering. Ada panggilan telpon yang masuk. Kening Leta berlipat melihat nama Chakra yang muncul di layar ponselnya. Ragu tangannya menggeser tombol, lalu menempelkan ponsel itu ke kuping. Halo? Siapanya? Nek, gue pergi belum ada sehari dan lo udah nyari si re-re itu? Lo bisa gak sih jadi cewek gak usah gatel begitu? Ini gue pergi nenangin diri, malah lo bikin gue jadi gak tenang. Heran! Omelan dari seberang sana. Leta makin mengerutkan kening. Chakra, gue gak nyari re-re lo. Ini gue ada di rumah. Terus kenapa lo cat gue pakai nama re-re begitu? Leta langsung menepuk keningnya. Cek kakak, berarti gue salah kirim cat. Nah, kan? Tuhan itu emang sayang sama gue. Istri mau selingkuh pun dikasih info duluan. Bibir Leta melengkung ke bawah. Di, siapa yang selingkuh? Orang gue cuma mau nanya sesuatu kok. Kenapa harus nanyanya ke Raiden? Kenapa lo gak coba nanya ke gue aja? Segitu gak berartinya. Chakra! Iyi! Kesal Leta. Chakra, gue mau kasih tahu. Tak ada tanggapan. Hanya terdengar helaan nafas panjang dari seberang sana. Udah jelas kalau Chakra lagi pusing banget. Chakra, tadi gue abis nanya ke Papa Velak. Mama kandung ilomang namanya Dhafita. Dan, dan lo pasti masih ingatkan sama wanita yang lo bantu di rumahnya Raiden waktu itu. Setau gue, dia itu namanya Dhafita. Tutur Leta, memberi tahu yang dia ketahui. Lat, nama Dhafita itu. Chakra, kali ini lo harus dengerin gue. Sahut Leta, memotong kalimat yang akan Chakra ucapkan. Papanya Raiden itu namanya Goji. Gue pernah cerita itu ke Elo, dan tadi mereka juga bilang, kan, kalau Dhafita itu nikah sama Goji, lo gak mungkin gak dengar, karena gue beneran dengar itu. Ini gak mungkin jadi suatu kebetulan yang sama lo, Chakra. Feeling gue gini, mama kandung Elo itu dia? Dia yang ada di rumah Raiden. Di seberang sana Chakra terdiam, tak ada ranggapan apapun, tapi sudah pasti dia menyemak apa yang Leta bicarakan. Chakra, dan lo tahu? Leta menegakkan duduk, tangannya menyugar rambut merasakan pening di kepala. Papa tuh pacaran sama kakaknya Raiden. Kalau emang mama kandung Elo yang jadi mama sambungnya Raiden, itu berarti pacar papa adalah anak sambung mama Elo. Usap keju nambah lima ribu, usap kecap nambah lima ribu. Masnya mau diusap pakai apa? Kedua mata Leta melebar mendengar suara wanita di seberang sana. Chakra, lo usap usapan sama siapa? Pulang sekarang juga! Astaga, dia teriak. Budek kuping gue? Keluh Chakra di seberang sana. Gue gak mau ya! Lo main usap usapan sama cewek lain! Pulang! Ini gue lagi beli jagung bakar, sayang. Lailahailahanta!